Intro Biasanya pertandingan sepak bola yang ditayangkan di subuh hari Apalagi menjelang sholat subuh atau azan subuh sudah berkumanda Kita menyaksikan pertandingan-pertandingan di final Piala Dunia Atau Liga Champion Eropa Tapi kemarin kita menyaksikan tim nasional squad Garuda Muda Bertanding di subuh hari waktu Indonesia Sungguh ini adalah sejarah sepak bola Indonesia Dan pertandingannya sangat sungguh penuh drama Channel dari siapa teman? Hari ini kita akan menulis sedikit tentang pertandingan semalam Sinta Yong dan pelatih tim Korea Sam Singh, siapa namanya? Lupa Mereka adalah teman Ya sama seperti kita Kalau sesama sebangsa setanah air Ya pasti masih bisa berkomunikasi Apalagi sebahasa Dan itu yang terjadi Kalau komentar pelatih Korea Selatan yang kita hadapi semalam Berkomentar bahwa pasukan yang diarsisteki oleh Sinta Yong Sampai menembus babak delapan besar Sungguh ini pencapaian terbaik Sinta Yong sendiri melihat pasukannya dengan keyakinan Kita bisa dan kita mau Dan yang terjadi adalah Andronosia Terima kasih telah menembus 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 selamat menikmati 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 Dan menjuarai Piala Asia Menjadi berita Seperti berita tenggelamnya kapal tektanik Di tahun 1912 Jadi berita Indonesia Tim Nas kita Mengalahkan tim Korea Menjadi berita yang viral di seluruh dunia Dan ini menjadi trending topic Di setiap sosial media Wow, wow, wow Tanpa basa-basi lagi Kita sakitan Perjuangan-perjuangan squad Garuda Muda Kalau dilihat ya Kekompakan kita sudah sangat Teruji Lalu pada saat Drama dilaksanakan Di kotak penalti Mungkin tim Korea Merasa dicurangi oleh wasit Saat itu ya Tapi kalau kita berpikir Wasitnya ini dari Australia Dan bukankah tim dari Australia Pernah juga dikalahkan Indonesia Dengan skor tipis Dan juga menyakitkan 0-1 Dan Wasit Bertindak sangat bijaksana Bagaimana ketika Keeper Korea itu bergerak duluan Atau kakinya yang sebelah Di belakang Satunya di luar Keduanya semuanya di luar Dan dinyatakan bahwa Tendangan harus diulang Habner Harusnya dia juga gugup gempita saat itu Tapi ternyata Kedu Fortuna Keberuntungan Berpihak pada Timnas Luar biasa Terima kasih sudah menyimak Channel Dedi Sapat Teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton